Halo sahabat youtube, saat ini di youtube studio dengan versi desktop seperti ini youtube menampilkan fitur terbaru ataupun menampilkan menu baru yang menurut saya menu baru ini sangat bermanfaat untuk channel kita karena kita bisa menyesuaikan channel lebih mudah dan juga bisa mengoptimasi channel kita nah jadi caranya itu sangat gampang teman-teman tinggal buka aja salah satu browser yang ada di hp teman-teman saya disini menggunakan google chrome, kita buka aplikasinya kemudian selanjutnya teman-teman masuk aja di halaman youtube studio dengan versi desktop seperti ini ya setelah berada di halaman dashboard channel seperti ini di sebelah kiri ada beberapa menu dan disini ada menu baru ya ini ada menu penyesuaian nah sebenarnya apa sih yang ada di dalam menu penyesuaian ini dan bagaimana cara kita menggunakan menu ini itu pasti akan saya bahas di video ini ya jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan teman-teman subscribe karena di channel ini saya banyak membagikan informasi tutorial seputar itu oke sekarang kita pilih aja menu penyesuaian ini adalah menu baru dari youtube nya ya oke seperti apa tampilannya kita akan review disini dan akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan menu baru ini oke jadi setelah kita buka menunya disini ada penyesuaian channel disini ada 3 buah ya tata letak branding dan info dasar nah di bagian tata letak ini ada yang sangat penting ya disini saya sudah mengisi ya jadi buat teman-teman yang belum mengisi tata letak teman-teman bisa ikuti tutorial ini sampai selesai biar teman-teman channelnya itu dioptimasi dan juga channel teman-teman itu tata letaknya bagus gitu ya nah disini ada yang pertama cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe dan yang kedua ada video unggulan subscriber yang kembali nah jadi disini intinya kita bisa menonjolkan atau mempromosikan video kita untuk penonton yang belum subscribe ya ini bagian atas dan juga penonton yang sudah subscribe dan ini akan ditampilkan di channel kita nih sebagai contoh nih nah sebagai contoh di channel zona tutorial ketika teman-teman membuka zona tutorial teman-teman langsung melihat nih video paling besar ya nih pakai ini jadi HD 720 nah ini adalah salah satu konten yang saya unggulkan untuk penonton yang belum subscribe ingat ya disini belum subscribe ya belum tekan tombol subscribe nah jadi apa yang kita atur di bagian ini tadi di bagian tata letak cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe itu akan ditampilkan di halaman yang tadi sama halnya seperti video yang nomor 2 ini untuk subscriber jadi intinya ada 2 yang bisa kita tampilkan disini kita bisa menampilkan video untuk tampilan penonton yang belum subscribe dan juga video untuk penonton yang sudah subscribe ya silahkan teman-teman setting nah cara settingnya sangat gampang ya teman-teman tinggal tekan aja titik 3 yang ada disini disini ada pilihan ganti video ya teman-teman bisa lihat ganti video dan bisa hapus video kebetulan disini saya sudah memasukkan videonya silahkan teman-teman ganti di bagian ini ya ini tujuannya juga agar teman-teman itu bisa menambah jam tayang dan menambah view dari video teman yang baru di upload oke itu untuk masalah cuplikannya sekarang kita lanjut ke bagian bawah nah di bagian bawah ini ada yang namanya bagian unggulan nah disini ada yang pertama tips dan strategi youtube nah sebenarnya ini saya buat juga teman-teman ya saya menambahkan beberapa bagian disini youtube sudah memberi penjelasan ya beranda channel anda dengan maksimal 10 ya ini ada tulisan 10 bagian maksimal ya nah untuk bagian ini juga akan ditampilkan di halaman beranda channel kita jadi harus benar-benar teman-teman atur ini tata letak nih biar channel teman-teman itu terlihat lebih elegan ya biar lebih bagus menarik gitu ya nah coba kita geser ke bawah nah teman-teman bisa lihat nih bagian pertama tips dan strategi youtube ya teman-teman bisa tonton nih videonya untuk tips dan strategi youtube kemudian bagian kedua cara jadi youtuber sukses bener gak bagian ini ada di bagian tadi sekarang kita cek nah kamu bisa lihat disini cara jadi youtuber sukses nah bagian ketiga upload sekarang kita cek lagi untuk bagian ketiga bener gak upload oke bener kan teman-teman upload nah jadi teman-teman itu harus setting seperti ini harus setting menu berandanya itu semenarik mungkin gitu ya jadi begitu orang membuka channel teman-teman mereka berada di menu beranda mereka sudah tertarik gitu beberapa video teman-teman yang ditonjolkan gitu ya nah disini ada playlist yang saya buat dan yang terakhir disini ada channel unggulan nah untuk channel unggulan disini saya ada beberapa channel teman saya yang saya unggulkan di channel zona tutorial ini ya ada Risma Channel ada dari Operator Davodi ada Hidal Prisley dan ada Uni Arum nah jadi kita bisa mengunggulkan channel teman kita di bagian channel unggulan ini yang ada di beranda channel kita caranya tinggal masukkan saja nama channel teman kita tadi di bagian channel unggulan nah seperti ini ya jadi teman-teman bisa ganti juga nih disini bisa diperbarui kita bisa menghapus ya disini bagian titik tiga ini ya teman-teman tinggal geser aja nih tinggal tekan aja titik tiga disini ada bagiannya ya bisa mengedit isi bagian bisa menghapus bagian ya kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bagian lagi di bagian beranda channel tinggal tekan aja nih tambahkan ya misalkan seperti ini tambahkan nah disini banyak nih pilihannya teman-teman bisa menambahkan upload populer ya bisa menambahkan beberapa playlist satu playlist ya channel unggulan jadi untuk menambahkan bagian-bagian yang ada disini tadi teman-teman tinggal klik saja tombol tambahkan bagian oke jadi itu ya saran saya sangat penting itu untuk kita mengatur bagian halaman beranda channel kita ini ya kita harus menyodorkan beberapa video ya yang menarik untuk ditonton oleh penonton nah sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya nah disini disamping sebelah kanan ini ada link channel kita jadi buat teman-teman yang masih pemula banget yang bingung dimana link channel kita teman-teman bisa cek nih link channel itu ada di sebelah kanan ya nah kemudian untuk selanjutnya ini ada bagian branding apa sih branding ini kita pilih branding kita akan lihat wow ini bagus ya teman-teman ini sangat mudah sangat bermanfaat menurut saya karena disini teman-teman tidak perlu repot lagi untuk mengganti foto profil nah untuk foto profil ini itu seperti biasa akan ditampilkan di halaman beranda channel kita ini foto profilnya ya suna tutorial sama halnya seperti sampul ya atau banner nah banner ini juga ditampilkan di halaman channel kita banner nah jadi sekarang ini untuk memperbarui profil dan juga banner itu sangat gampang teman-teman dari menu baru ini penyusunan channel di menu branding itu sangat mudah kita disini kita bisa tekan ubah dan bisa menghapus foto kita banner kita dan juga bisa menambahkan watermark video tombol subscribe seperti ini ya tombol subscribe transparan seperti ini nah jadi disini sudah lengkap ya sudah dijadikan satu sama youtube bagaimana kita men-setting channel menyesuaikan channel mengoptimasi channel ya semuanya sudah dijadikan satu di bagian menu terbaru ini penyusunan channel dan yang terakhir ini ada info dasar apalagi yang ada di info dasar ini coba kita cek nah ternyata disini sangat bagus ya kita bisa mengganti nama channel kita dengan menekan tombol pensil yang ada disini dan kita bisa menambahkan deskripsi dengan mudah di kolom deskripsi ini wow ini sangat luar biasa teman-teman ini harus benar-benar teman-teman memanfaatkan semua fitur terbaru dari penyusunan channel ini ya jadi untuk deskripsi channel itu akan tampil di bagian channel kita tepatnya itu di bagian menu tentang ya ini menu tentang adalah menu deskripsi channel kalau kita klik nah jadi deskripsi disini itu sesuai dengan apa yang kita tulis di bagian kolom deskripsi ini ya oke kemudian ke bawahnya ini ada link ya tambahkan link nah disini teman-teman juga bisa menambahkan link subscribe link social media seperti facebook ya instagram ataupun website teman-teman tinggal menambahkan disini youtube menyediakan 5 link pertama jadi 5 link disediakan youtube nah biasanya untuk link ini itu akan ditampilkan youtube di halaman banner ya di halaman banner sebentar nah biasanya teman-teman kalau buka channel seseorang dari laptop ataupun dari komputer teman-teman akan melihat ada social media di sebelah kanan sini seperti facebook instagram atau website ya nah itu sebenarnya dibuat di bagian yang tadi di bagian sini teman-teman tinggal nambahkan linknya saja disini saya sudah membuat satu ya subscribe sekarang ya teman-teman bisa cek kalau lewat komputer ada logo subscribe disitu ya dan ini linknya sudah saya tambahkan ya jadi disini menurut saya fitur ini sangat-sangat lengkap dan sangat berguna buat teman-teman yang masih pemula di youtube dan tentunya semua fitur disini harus teman-teman manfaatkan dengan baik harus diisi semuanya biar channel teman-teman itu tata letaknya itu bagus biar optimasinya itu maksimal oke teman-teman jadi cukup sampai disini ya informasi terbaru yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati